Mencari busur Kemala Jilip 16. Siapa berani menyerangku berarti menyerang tawanan pula. Hayo, boleh coba-coba kalau ingin tawanan ini mampus. Gertakannya berhasil. Unciang Bu dan Pak Han memang tentu saja tak berani gegabah dengan menyerang kakek itu, apalagi membokong. Sekali kakek itu memindahkan tawanan tentu Seng Pangeran yang kena. Licik benar pengemis itu. Akan tetapi karena tak mungkin membiarkan saja dan kakek itu amat berbahaya, yang diculik bukan sembarang penghuni. Akhirnya Pak Han melihat bayangan kakaknya dan juga Pak Lian. S.W. Iko, Lian Moi, kakek itu membawa lunongnya. Hati-hati dan cegat di depan akan tetapi jangan sampai menyerang Pangeran Pemuda ini mengerahkan Coan Imjip gitnya, kirim suara dari. Jauh, agar kakak dan adik perempuannya itu tahu. Tentu saja seruannya ini tak didengar H.W. Ikoi Pangcu karena memang dikerahkan lewat Coan Imjip git. Akan tetapi ketika kakek itu melihat dua kakak beradik itu dan darahnya tiba-tiba berdesir, ia masih tetap dikejar Pak Han dan Unciang Bu. Maka ia membentak dan jari-jarinya tiba-tiba mencengkeram tawanan. Jangan maju atau kubunuh dia. Pergi. Pak S.W. Ikoi membawa adiknya meloncat menjauh. Untunglah ia telah mendengar Coan Imjip bit tadi dan tentu saja terkejut. Kakek pengemis itu membawa lunongnya? Kurang ajar. Maka pura-pura menyingkir dan lenyap lagi maka ia pun memutari pulau berkelebat ke belakang. Kemana lagi kakek itu kalau tidak kesana? H.W. Ikoi Pangcu lega. Kakek ini girang bahwa ancamannya berhasil. Ia mempercepat larinya sementara Pak Han berseru di belakang. Ia menoleh dan melihat pemuda itu mengepal tinju, tertawa dan berkelebat melihat pantai akan tetapi berdesir tak ada perahu. Perahnya lenyap. Dan ketika ia tertegun dan saat itu muncullah si bajak sungai, ia berseri lagi. Mendadak berkelebat bayangan tinggi besar dan tahu-tahu dengan amat cepatnya ia diserang dari samping. Lepaskan lunongnya atau kau mampus. Kakek ini kaget bukan main. Ia hendak berteriak memanggil temannya ketika muncullah Lui Chiang Pak Jusi Jagotua. Lawan yang lihai itu mencengkeramnya sementara tangan yang lain menghantam muka. Kuat dan cepat sekali ia diserang. Dan karena tak ada waktu menangkis ataupun mengelak, ia melempar tubuh bergulingan mendadak jagotua itu menggerakkan kaki dari bawah dan, des, ia pun ditendang dan menjerit serta terlepaslah tawanan. Kejadian begitu cepat. Bagus, harapung ia tidak jauh dari kami dan biar puteraku menerimamu. Awas jagotua itu sudah menyambar dan menangkap seng pangeran dan tiba-tiba lunongnya dilontarkan ke arah Pak Han. Saat itu pemuda ini memang sudah mendekat dan melihat ayahnya itu, juga Chau Chiang Kun yang mementak dan menyerang si bajak sungai Loyung. Maka ketika ia tertawa girang menangkap atau menerima pangeran itu, lembut namun kuat. Maka lunongnya mengeluh namun sepasang matanya berseri dan gembira bahwa seorang pemuda gagah menangkapnya. Terima kasih, pangeran itu berkata halus. Akan tetapi lepaskan aku, Kong Chu. Biar aku berdiri dan tak usah kau gendong. Pak Han tergetar dan cepat menenangkan guncangan hatinya oleh pandang matu dan sikap serta kata-kata halus itu. Seng pangeran memang teramat halus namun pandang matanya amatlah tajam. Demikian tajam dan mengandung maknir yang khusus hingga jantung di dada Pak Han bergelebar. Entahlah, pandang matu itu aneh dan ganjil, terkesan mesra dan ingin bercumbu. Maka ketika pemuda ini melengos dan semurat merah, ia cepat mengalihkan pandang matanya pada HW AI. Kai Pang Chu ternyata pengemis itu membentak ayahnya dan marah sekali. Tawanan lolos gara-gara jago setiang ini. Keparat, licik dan curang. Kau tak jantan menyerang orang, Lui Chiang Pak Ju, akan tetapi aku tak takut padamu dan terimalah ini. Wut-wut tongkat dikeluarkan dan langsung saja kakek itu menyerang lawannya. Ia bersuit dan munculah umpat sutenya yang lain, berkelebat namun dihadang Pak Han dan adiknya serta Pak SWI, juga Un Chiang Bu yang cepat memanggil pasukan melihat banyaknya orang-orang di situ. Dan ketika tempat ini menjadi ramai oleh bentakan dan benturan senjata tajam, atau tongkat, dan dayung yang ngeriuh rendah maka di mana-mana datanglah pengawal Chao Chiang Kun yang disiapkan tersembunyi. Sesungguhnya Angli itu telah diperketat sejak akan datangnya tawanan istimewa. Tangkap dan robohkan mereka, yang melawan bunuh Chao Chiang Kun sudah begitu gemas kepada orang-orang ini karena semua itu bakal membahayakan tugasnya. Kalau belum apa-apa ia sudah diganggu dan diteror orang-orang ini, ia bakal berkurang kekuatannya untuk malam nanti. Maka ia memerintahkan agar pasukannya menangkap atau membunuh orang-orang itu, terutama para bajak sungai pimpinan Loyung. Seng bajak berkumis tebal terkejut. Ia telah datang bersama HWAI, Kai Pangcu dan lain-lain di belakang pulau ini, maksudnya tentu saja ingin mengail di air keruh. Ia dan HWAI, Kai Pang memang bersahabat. Akan tetapi setelah Kao Chiang Kun muncul dan celakanya perahu mereka tak ada, kelabakanlah pimpinan bajak sungai ini. Maka ia mendengar jeritan anak buahnya tertusuk Un Chiang Bu. Wajahnya menjadi pucat. Cari daun dan lajukan di atas telaga. Angin ribut terlampau berbahaya tak ayah lagi pimpinan. Bajak itu mengeluarkan kata-kata Sandi. Ia memerintahkan anak buahnya menemukan perahu mereka, lari dan mencebur ke laut karena Chao Chiang Kun dan lain-lainnya amatlah berbahaya. Dan ketika anak buahnya ada yang mengerti dan mencari perahu, menemukan itu maka mereka melempar ini ke pantai dan ganti berteriak pada pimpinannya. Daun telah ditemukan, siap melaju Loyung Seng pimpinan Bajak Girang. Ia tiba-tiba sudah didesak begitu hebat oleh Chao Chiang Kun dan tentu saja gugup. Saat itu tiga perahu telah dilempar ke air. Maka menghantamkan dayungnya sekuat tenaga dan Chao Chiang Kun terhoyung. Tiba-tiba lelaki ini memutar tubuhnya dan tak peduli lagi kepada HWI Kai Pangcu. Hei Seng pengemis berteriak. Bantu aku, Loyung. Kita bersama-sama ke tempat ini. Seng bajak pura-pura tak mendengar. Ia telah berjungkir balik ke perahunya sementara anak buahnya mendayung cepat. Pekik dan suitan terdengar di sana-sini. Lalu ketika ia meninggalkan pulau sementer Seng pengemis melotot lebar maka saat itulah Lui Chiang Pak Ju menghantam pengemis ini. Des HWI Kai Pangcu terlempar dan terbanting bergulingan dan tentu saja ia mengeluh. Dicaci makinya bajak sungai itu. Akan tetapi ketika empat sutenya berkelebat dan jarum serta piau, pisau gelap, berhamburan ketubuh jago setiang itu maka pengemis ini ditolong sutenya dan kabur meninggalkan pertempuran. Satu dari tiga perahu dirampas pengemis-pengemis HWI Kai Pang ini. Su Heng, tak perlu cemas. Kita masih dapat melarikan diri. Kakek itu girang. Ia terpincang dan lari cepat dibantu sute-sutenya. Sekali lompat akhirnya melayang pula di perahu yang disediakan. Lalu ketika semua mendayung sementara para murid dan yang lain terkejut ditinggal pimpinannya maka mereka inilah yang menjadi korban. Lui Chiang Pak Ju akhirnya mengibas atau miruntuhkan semua senjata gelap dengan kedua tangannya yang hebat. Tangkap dan robohkan mereka. Bunuh kalau melawan. Habislah nyali orang-orang ini mendengar seruan itu. Mereka bukanlah lawan jago tua ini maupun Cao Chiang Kun. Apa boleh buat melempar senjata dan cepat-cepat minta ampun, yang lain cerai. Berai dan entah lari kemana, tentu ke hutan dan beberapa saja masih membawa tawanan. Dan ketika mereka itu ditangkap dan dijadikan tawanan, Cao Chiang Kun marah sekali maka orang-orang ini dijebloskan di sebuah barak berdesak-desakan. Enampuluh orang menyerahkan diri tapi sebagian besar orang-orang tak berguna, bukan para tokoh atau pimpinannya. Besok tenggelamkan saja ke laut, biar dimakan hiu Cao Chiang Kun melepas marahnya dengan ancaman mengerikan. Tentu saja orang-orang itu ketakutan akan tetapi ini sebenarnya hanya gertak kosong, lebih sekedar melepas jengkel daripada sungguh-sungguh. Dan ketika Mirka itu merintih-rintih dan minta tobat untuk menjadi budak, jangan dibunuh. Akhirnya Un Chiang Bu menemdangi orang-orang itu dengan gemas. Baik, kalau begitu semua bekerja di sini, di dapur atau menyapu perkampungan juga memiku lahir. Siapa coba melarikan diri akan kubunuh dengan anak panah. Cep kebetulan Un Chiang Bu seorang ahli panah dan ia melepas panahnya di dekat leher seorang murid HWAI Kaipang, amblas dan menancap penuh di sebatang pohon. Dan ketika murid ini begitu pucat dan roboh terjerembab, kaget dan pingsan. Maka tawanan dijaga ketat dan pintu barak yang tebal ditutup rapat. Semalam nanti tak diberi makan, biar lemas. Kau Chiang Kun masih uring-uringan namun akhirnya Pak Tai Hiap menyebarkannya. Betapapun lunongnya selamat. Maka menarik napas dalam mengepal tinjunya perwira ini berkata, ia pun melihat kenyataan itu pula, baiklah, aku mau sabar. Akan tetapi lain kali pasti ku kejar dan ku habisi tokoh-tokoh HWAI Kaipang itu, Tai Hiap. Mereka membuat susah dan mengacau rumah orang. Bayangkan kalau kita tak memiliki kekuatan cukup dan dipermainkan mereka itu, alangkah beratnya hukuman yang kuterima dari Kaisar. Sudahlah, sekarang sudah lewat. Tak perlu lagi kita memikirkan itu, Chiang Kun. Sebaiknya lebih berhati-hati lagi karena ku pikir tak akan berhenti di sini saja. Aku khawatir yang lebih besar datang. Maksudmu mereka akan kembali lagi? Bukan mereka, tetapi yang lebih berbahaya dan lihai. Aku. Betul, kau mengingatkan aku. HWAI Kaipang Chu dan lain-lain itu pasti memberitahukannya kepada orang lain, Tai Hiap, mereka yang lebih tinggi. Tidak mustahil jika yang lebih berbahaya akan datang karuin orang-orang Kang Ong sungguh tajam. Penciumannya Chao Chiang Kun memotong dan tampak semakin gemas akan tetapi penjagaan segera dipasangnya di mana-mana. Mereka yang terculik namun sudah dilepaskan lagi dihitung, ternyata hanya beberapa saja yang belum kembali. Akan tetapi karena mereka ini bukan para penghuni penting, seperti Lun Ong ya misalnya. Maka malam Ip Tu Ang Di itu dipasangi lampu terang-benderang dan hampir delapan penjuru tak lepas dari penjagaan ketat. Bahkan hutan kecil di pulau itu juga diterangi bagian luarnya. Siapapun yang bergerak di situ pasti ketahuan. Bulan menyembul bagai gadis bersolek ketika selepas maghrib pulau ini diselimuti warna gelap. Sang malam datang. Riak keriput laut memecah kering di sana sini. Angin begitu lembut, sepoi-sepoi basah. Akan tetapi ketika bayangan selalu bergerak di luar perkampungan itu, para pengawal atau penjaga yang bertugas ronda maka kesunyian malam tiba-tiba dipecahkan oleh suara jengkerik dan binatang pemangsa seranggar. Mereka mengiram akan lagu senada di antara kemersik daun-daun nakal, yang bergerak dan seakan bersentuhan menggoda untuk menakut-nakuti mereka yang bernyali tikus. Angbitu berkerlap-kerlip. Cahaya atau sinar-sinar obor yang terusik angin lembut tampak bergoyang atau doyong ke kanan-kiri. Angin tidaklah berhembus kuat namun gerakannya yang pasti membuat cahaya obor berubah-ubah, kadang padam di kiri kadang padam di kanan. Beberapa yang terlalu kecil malah benar-benar padam, membuat seng penjaga mengumpat dan menyalakannya lagi. Dan ketika bulan terus bergerak naik ke atas sementara cahayanya yang kuning keemas-emasan menyebar rata di seluruh permukaan pulau maka sesungguhnya malam Ibtu Angbitu merupakan pulau yang penuh pesona dan mentakjubkan. Daun-daun bambu dan pek tua yang siap luruh mendadak menggantung-gantung enggan. Mereka seakan tak rela meninggalkan pokok tangkainya sementara seng angin dingin menghembusnya berulang-ulang. Warna kuning tua semakin berkilauan di timpa cahaya Purnama, apalagi ketika daun-daun hijau tua berubah warna, tersaput bagai emas dan mereka menari di antara hembusan angin nakal. Awan berarak tipis dan sesekali mengganggu seng dewi Purnama, bertingkah layaknya pemuda yang minta perhatian si juwita. Akan tetapi karena bulan Purnama menunjukkan keangkuhannya dan tak sembarang. Mega boleh menggoda di depannya maka seng bayu dimintanya mengusir awan-awan nakal itu bagai seorang ratu memerintahkan pengawalnya menghalau pemuda-pemuda berandal. Ang Bitu adalah tambatan hatinya dan seng dewi bulan hendak bersolek sepuas-puasnya sebagaimana seorang gadis yang sedang jatuh hati kepada seorang pemuda. Dikerahkannya seluruh kecantikannya agar robohlah ketangguhan seng pemuda. Dan memang Ang Bitu tampak terguncang hebat. Kalau pulau ini diibaratkan seorang pemuda yang sedang bertapa maka perlahan-lahan seng pertapa tergetar batinnya. Tanda ini tampak ketika pulau itu bersinar-sinar, bangkit dan menerima kecantikan dewi bulan yang menyapu seluruh permukaannya dengan lembut. Segala isi pulau berubah. Warna hitam perlahan-lahan menjadi keemasan. Yang putih menjadi kuning muda sementara yang hijau atau hitam berkeredep beralih rupa. Kadang-kadang keabu-abuan akan tetapi acap kali menguning emas. Tak ada yang mentakjubkan melihat tautan dua hati sedang bertemu. Pulau ini bergerak perlahan-lahan dan tiba-tiba berkilauan. Dua lampu besar di atas perkampungan seakan sepasang metuseng pertapa memandang dewi bulan, takjub. Dan terpesona. Dan ketika bulan semakin tersenyum dan kian elok, sepasang mega kecil mematu lewat. Maka dewi purnama tiba-tiba seakan tertawa ketika pemuda di bawah, angbitu terkesima dan kian takjub. Pulau ini seakan bengong hingga tak tahu betapa bayang-bayang hitam mendadak mendekati tempat itu sementara laut pun beriak tajam. Ada lima perahu bergerak dan merapat untuk akhirnya para penumpangnya berloncatan. Dentang dua belas kali tiba-tiba tak terasa memukul-mukul tetap. Tepat tengah malam. Orang tak tahu siapa pendatang-pendatang baru ini akan tetapi para penjaga segera berkelebatan. Mereka telah menjaga pulau seketat mungkin. Siapa itu, dari mana hendak ke mana. Berhenti. Dua belas orang tiba-tiba berhenti. Miwaka dihadang tiga puluh pengawal Cao Chiangkun, yang membenta adalah seorang komandan dengan alis tebal. Ia membawa golok lebar dan senjata ini tampak berkilauan di timpa sinar bulan. Siapapun ngeri melihat kilatannya. Akan tetapi ketika seorang wanita berpakaian serba merah melompat maju, berdiri bertolak pinggang dan mendengus di depan. Komandan ini maka ia balas mementa dan sikap serta kata-katanya begitu dingin. Apakah anak buah Cao Chiangkun tak kenal orang? Di mana pimpinanmu dan apakah kedatangan kami tak diberitahukan? Memangnya ingin mempus. Lihat baik-baik dan pandang aku. Seng komandan terkejut. Ia buru-buru menghadang di tempat itu setelah seorang anak buahnya memberitahu. Tentu saja ia telah diberitahu pimpinannya bahwa malam ini akan datang tamu-tamu istimewa. Akan tetapi karena bentuk atau jumlah tamu tak disebutkan Cao Chiangkun, ia hanya diminta untuk melapor dan berlari kepimpinan maka ia tertegun karena apakah tamu-tamu ini yang diundang. Dan ia pun sebenarnya ingin pamer jasa di depan kawan-kawannya. Siapa tahu ini gerombolan pengacau? Maka terkejut dan bengong di depan wanita cantik jelita itu, ia malah terpesona memandang lawan bicaranya maka ia pun lupa tugas dan celakanya lupa susila. Ia kagum dan tiba-tiba menyeringai lalu terkekeh di depan wanita berpakaian serba merah ini, tak takut atau menganggap main-main semua kata-kata dingin itu. Hehehe, rupanya Dewi Kahyangan turun di tempat kami. Pimpinan kami tak banyak menerangkan, Nona, akan tetapi aku sebagai pimpinan di sini berhak menahan dan bertanya siapa kau. Tentunya kau bukan perimalam yang diutus hantu. Katakan siapa dirimu dan mau apa kawan-kawanmu keluyuran di tempat ini. Aku Gunsiao Chiangkun, perwira muda Gun, harus tahu secara lengkap. Wanita itu tiba-tiba berkilat. Sepasang matanya menyiratkan kemarahan akan teman di sebelahnya tiba-tiba menarik lengannya. Belum juga ia menjawab maka teman inilah yang berkata, seorang pemuda tinggi besar berkulit putih. Maaf dan jangan buang-buang waktu di sini. Katakan saja pada Chao Chiangkun bahwa kami sudah datang, Sobat Shigun. Biarkan kami masuk atau kalian antar sekalian. Urusan tak dapat ditunda. Hehehe, siapa kau? Ada apa mengganggu bicaraku dengan Dewi Kahyangan itu? Minggir, aku hanya ingin bicara dengan dia Gunsiao Chiangkun mencoba berlagak dan ia memang tiba-tiba ingin bersikap sok di depan wanita cantik jelita itu. Siapa tak ingin membawa aksi di hadapan wanita cantik. Akan tetapi ketika pemuda tinggi besar itu melangkah maju. Dan tahu-tahu mencengkeram dan memelintir lengannya ke belakang maka komandan itu terkejut bukan main dan berteriak. Iya istriku dan jangan bicara kurang ajar. Aku ingin masuk secara baik-baik dan panggil Chao Chiangkun. Komandan itu pucat sekali. Golok di tangan seakan tak berdaya dan lepas, ia menjerit oleh cengkeraman dan pelintiran ini. Namun ketika ia dilepaskan dan terhuyung membelalakan mata, 30 anak buahnya terkejut maka ia pun memungut goloknya dan menerjang marah. Tangkap dan robohkan bulai ini, kalau perlu bunuh. Pemuda tinggi besar itu berkelit. Ia ternyata gesit dan sesungguhnya sabah. Bacokan golok dihindarinya manis. Akan tetapi ketika komandan itu berteriak dan menjadi kalap, anak buahnya dibentak maju. Maka 30 orang itu tiba-tiba menyerang pemuda ini namun bayangan merah berkelebat dan menyambar-nyambar. Geraknya bagai walet menyambar mangsa. Keparat, tikus-tikus busuk ini tak dapat diajak bicara baik-baik. Tampar dan robohkan mereka. Franky, lalu hadapkan Cao Chiangkun, plak-plak-plak selembar rambut hitam meledak dan menghantar muka orang-orang itu dan 30 anak buah komandan ini tiba-tiba menjerit. Mereka tak mampu mengelak apalagi menangkis lecutan rambut itu. Yang terasai alah pipi atau muka yang begitu perih, darah mengalir, mereka terbanting dan roboh bergulingan. Dan ketika terakhir bayangan merah itu berkelebat di depan seng komandan, menyabet dan membeset maka Gun Xiao Chiangkun berteriak terlempar goloknya sementara pipi dan hidungnya sobek. Aduh! Wanita baju merah itu sudah berkacak pinggang. Ia berhenti di depan komandan yang terbanting itu, terbelalak, bicaranya sengau ketika menuding-nuding wanita ini, darah tiba-tiba sudah memenuhi mukanya. Dan ketika wanita itu menjengek sementara beberapa bayangan berkelebat keluar maka terdengar bentakan dan... Cao Chiangkun muncul menendang pembantunya ini. Kerbau dungu, apa yang kau lakukan? Berani kau menyambut nyonya Franky seperti ini, Gun Lok? Bedebah keparat memalukan aku saja. Hayo pergi dan... Jangan perlihatkan hidungmu lagi, deseng perwira menendang sampai jauh dan komandan itu terguling-guling. Ia mengeluh dan merintih untuk akhirnya roboh, pingsan. Dan ketika semua terkejut betapa Cao Chiangkun merah pada maka anak buahnya menjatuhkan diri berlutut meminta ampun. Tamu di depan mereka jelas tamu-tamu istimewa. Kami, kami hanya diperintah gun tuaku. Ampunkan kami, Chiangkun, kami tak melakukan apa-apa. Diam, kalian telah menyerang. Cepat minta maaf kepada si Yau Hu Jin, nyonya, atau aku menghajar semuanya. Cao Chiangkun ternyata begitu marah hingga ia membentak orang-orangnya ini. Di belakang perwira itu tampak keluarga Pak berdiri berbaris, memandang atau terkejut dan kagum kepada wanita baju merah yang baru saja berkelebatan menyambar-nyambar itu, membuat pasukan Cao Chiangkun babak belur. Dan ketika 30 orang itu berlutut dan minta ampun dengan suara menggigil, kini menghadap ke arah suami istri muda itu maka Frankie, pemuda kulit putih itu sudah menjurah kepada Cao Chiangkun. Sikapnya halus dan kata-katanya pun tenang. Usianya tak lebih dari 32 tahun dan paklian gadis baju ulu. Berdebar. Ia melihat betapa gagah dan tampannya pemuda itu, pemuda asing bermata kebiru-biruan. Sudahlah tak perlu Chiangkun menghajar anak buah sendiri. Kami sudah datang Chiangkun, selamat malam dan maaf mengganggu. Kami terpaksa malam-malam begini demi aman dan tenangnya tugas. Bolehkah sekarang kami masuk atau Chiangkun mungkin hendak memperkenalkan sahabat-sahabat yang gagah? Ah ah, akulah yang harus minta maaf. Pembantuku bodoh dan kurang ajar, Cuan Frankie, mereka telah menghinamu. Nanti akan kuhukum mereka setimpal kesalahannya dan benar inilah sahabat-sahabat yang membantuku. Sebut saja aku Frankie, kita telah saling mengenal. Baik, maaf. Tapi biarlah ku perkenalkan mereka siapa dirimu dan istrimu itu. Mereka ini adalah keluarga pak dari seki yang Chao Chiangkun membalik dan memperkenalkan suami istri muda itu dan Frankie maupun istrinya mengangguk. Mereka tentu saja dapat menduga bahwa kakek tinggi besar dan gagah di belakang Chao Chiangkun ini bukanlah prajurit. Gerak-geriknya jelas orang persilatan. Dan ketika benar bahwa mereka adalah jago-jago dari seki yang keluarga gagah perkasa maka Pak Tai Hiap melompat maju dan membungkuk dalam-dalam di depan dua orang ini, terutama wanita baju merah itu. Telah ku dengar nama Fang Tai Hiap yang gagah perkasa, dan kini aku bertemu dengan putrinya. Selamat bertemu dan berkenalan, Li Hiap, kami keluarga Pak hanyalah orang-orang kecil tak berguna. Kami sungguh kagum akan sepak terjangmu tadi dan itulah putra-putriku yang bodoh dan belum bisa apa-apa. Ah, Pak Lon Hiong, kakek gagah Pak, terlampau merendah. Siapa tak kenal tangan kilatmu hingga berjuluk Lui Chiang. Aku juga tak memiliki kepandayan begitu tinggi harus dipuji-puji. Sudahlah agaknya kita harus segera ke dalam atau yang kami khawatirkan terjadi, Beng Li, wanita ini membalas hormat. Ia pun tentu saja bersikap halus dan hormat kepada kakek gagah itu. Nama keluarga Pak telah ia dengar. Dan ketika berturut-turut Pak SWI dan Pak Lian juga menjurah hormat, dibalas dan merasa kagum maka pemuda itu diam-diam terpesona bahwa keturunan Liang San ini demikian cantik jelita dan gagah. Alangkah beruntungnya pemuda kulit putih itu, yang justeru dikagumi adiknya. Benar, Cao Chiang Kun tiba-tiba sadar, rupanya tau gelagat. Mari masuk dan cepat ke dalam, siau li hiap. Di sini tidaklah enak dan mana tawanan penting itu. Ini Franky ganti menunjuk, seorang kulit putih bertubuh sedang segera menjadi perhatian, menunduk dan sejak tadi menyembunyikan kedua tangannya di belakang, terbelenggu. Dialah yang ingin kami titipkan di sini, Chiang Kun. Barangkali besok kami harus mengerjakan urusan sejenak. Hektometer, di akah Cao Chiang Kun bersinar-sinar, maju dan mendongakan wajah tawanan. Dilihatnya seorang berusia 47 tahun menatapnya gram, menunduk lagi. Bagus sekali dia datang, Franky. Kaisar sudah tak sabar menunggu dan besok yang Taijin akan menjemput di kota. Baiklah, mari kita masuk dan biarkan anak buahku beristirahat. Mereka telah lelah mengikuti perjalanan berbulan-bulan. Franky berkata kepada Cao Chiang Kun dan ia pun menyingkap sesuatu dari balik bajunya. Ternyata sebuah senjata atpi terdapat di sini, kecil dan nyaris tersembunyi. Akan tetapi ketika pemuda itu membetulkan bajunya dan menyelingapkan lagi senjata itu maka paklian terbelalak akan. Tetapi Cao Chiang Kun berkelebat dan segera mengajak tamunya ke dalam. Mari, kau benar. Kita masuk, Franky. Di sini anak buahku tetap menjaga. 12 orang itu bergerak sementara itu di tengah laut tampaklah bayang-bayang hitam dari perahu yang berhenti terapung-apung. Sayang jarak terlalu jauh dan orang-orang ini pun tak melihat, apalagi siapa menyangka bahwa ada perahu lain berani mengintil perahu-perahu wanita gagah ini. Maka ketika mereka masuk sementara penjagaan tetap diperketat maka Cao Chiang Kun mengajak tamunya ke barak di mana pak tai hiap dan putera-puterinya menginap. Akan tetapi semua orang tiba-tiba tersentak. Begitu tiba di tempat terang-benderang dan wajah-wajah demikian jelas mendadak saja Beng Li menjerit kaget. Teriakan wanita ini disambut suaminya dan sekonyong-konyong keduanya meloncat. Tawanan didorong dan dirobek bajunya. Dan ketika keduanya terbelalak dan menjadi pucat, semua menjadi kaget. Maka orang itu ditendang dan Beng Li melengking. Dari mulutnya berhamburan kata-kata asing yang tak dimengerti Cao Chiang Kun dan kawan-kawan. Bederbah, keparat Jahanam. Kita tertipu Cao Chiang Kun baru mengerti setelah wanita muda itu mempergunakan bahasa mereka. Beng Li mengeluarkan kata-kata asing bahasa suaminya, sadar dan kembali ke bahasa sendiri setelah melihat Cao Chiang Kun dan lain-lain kebingungan. Maka ketika ia kembali ke bahasa daraptan dan perwira itu tentu saja berubah, Pak Tai Hiap tak terkecuali maka wanita ini berkelebat dan tubuhnya tiba-tiba melayang keluar. Suaranya membuat semua orang kaget. Cao Chiang Kun, Jahanam leiker lenyap. Iya sih muka seribu. Yang kita lihat ini bukanlah dia melainkan anak buah suamiku Randy. Ia tentu lolos ketika komandanmu tadi membuat ribut. Ayo cari dan geledah seluruh pulau ini. Nanti dulu, kami bingung. Bagaimana wajah dan bentuknya, Li Hiap, apa pula ciri-ciri yang dapat kami temukan. Kami masih buta Cao Chiang Kun kebuakan dan berseru serta mengejar wanita itu. Ia terluka dada dan punggungnya. Aku dan suamiku telah menghajarnya. Ia tak mungkin lolos dan keluar dari pulau ini asal tak ada perahu. Ah, jadi ia terluka. Benar, dan ia pandai mengganti-ganti wajah. Ia sih seribu muka dan karena itu hati-hati. Kerahkan semua orang dan celaka sekali Jahanam keparat itu. Kalau saja komandan Mushigun itu cepat membawa kami ke sini tentu tak terjadi semua peristiwa ini. Terkutuk, bedebah keparat. Semua orang berkelebatan dan Cao Chiang Kun tiba-tiba semigurat merah. Ia tentu saja kaget dan marah bahwa gara-gara pembantunya maka tawanan penting lolos. Selakanya ia tak tahu wajah dandang pengawalnya ini dengan kaget dan malu sekali. Pengawalnya itu terbata-bata dan begitu ketakutan, saking takutnya sampai terkencing sambil bicara. Maka ketika ditendang dan dimakinya pengawalnya itu, yang menjerit dan berteriak maka perwira ini pun menjadi marah di samping gugup. Siapa orang-orang itu dan mau apa? Dan saat itu muncul Pak Tayyap. Aku melihat bayangan-bayangan yang melesat luar biasa cepatnya. Ada orang-orang lihai berkepandaian tinggi menyatroni kita, Chiang Kun. Agaknya apa yang kuduga tak melesat jauh. Hati-hati dan eh, awas. Pak Tayyap menghentikan kata-katanya karena tiba-tiba sebuah benda hitam mi kakek tua bangka. Dan seorang pemunyambar sahabatnya itu. Gerakannya amat cepat namun Cao Chiang Kun merendah. Benar, Chiang Kun, akan tetapi pengelikan tubuh. Ia pun menangkis atau menang. Mereka jekap benda ini. Dan ketika terdengar suara keras dan panglima itu terhuyung maka di lengan kirinya menempel setangkai daun yang membuat perwira itu berubah. Ia terhuyung hanya oleh setangkai daun. Awas kali ini tiba-tiba ia berse. Bentuk tawanan. Yang diketahui hanya tawanan terluka, punggung dan dadanya. Maka ketika ia berteriak dan memanggil semua pasukannya, gegerlah pulau itu mendadak terdengar laporan bahwa di pantai mendaratlah orang-orang lain berpakaian macam-macam. Mereka lihai dan merobohkan semua pengawal atau penjaga. Apa, HWAI, Kai Pangcu dan bajak sungai itu? Bukan, bukan. Mereka orang-orang lain lagi, Chiang Kun, bahkan tampaknya seperti setan-setan kuburan. Kami melihat seorang pemuda dan kakek tua bangka namun tiba-tiba lenyap. Hatan kami hanya sekejap saja menghilang. Hanya ketika terdengar tawa aneh dan kami disambar angin dingin tak ihau tahu kami terbanting dan terlempar entah oleh apa. Kami agaknya diserang hantu. Mereka itu, setan-setan itu, mereka, des cao Chiang Kun menen. Rupa dapak tai hiap. Rukannya itu juga sedang terbelalak dan bengong memandang daun di lengan kirinya itu, sebuah serangan gelap ringan akan tetapi akibatnya mengejutkan. Lengan panglima itu membiru. Maka ketika ia berseru namun pak tai hiap tahu dulu, membalik dan menangkis maka, plak, lagi-lagi setangkai daun menyerang kakek tinggi besar itu akan tetapi pak tai hiap terpelanting. Aih jago seti yang ini begitu. Kagetnya hingga menggulingkan tubuhnya terus meloncat bangun. Ia merasa pedas dan panas sementara lwi chiang atau tangan kilatnya seakan tak berarti apa-apa. Ia telah mendengar serangan gelap itu dan membalik serta menangkis. Samar-samar didengarnya tawa ditahan. Maka ketika ia menjadi kaget betapa lengannya seperti terbakar, lebam dan membiru seperti cao chiangkun pula maka di perkampungan tiba-tiba terdengar suara gaduh dan kini seorang pengawal terjengkang di depan perwira ini. Jeritannya seperti diganggu setan. Chiangkun, tolong, ada hantu mengamuk. Kau chiangkun menjadi gusar. Dalam sekejap waktu saja peristiwa susu menyusul terjadi begitu cepatnya. Ia sampai tak tahu harus berbuat apa, mana yang akan didahulukan. Maka menendang pengawalnya ini berteriak gemas, meloncat dan menghilang di luar akhirnya ia minta pak tai hiap mengiringinya. Jagotua itu terbelalak. Ia masih merasa kaget dan ngeri oleh serangan daun yang membuat lengannya linu itu, lebam. Dapat diukur dan diketahuinya bahwa penyerang ini seorang berkepandaian tinggi, bahkan lebih tinggi darinya. Maka berdebar dan mulai was-was, tempat itu pun menjadi ribut. Maka teriakan dan bentakan tiba-tiba memenuhi angbitu dan pulau yang semula tenang sunyi ini mendadak berubah, apalagi ketika mulai terdengar jerit atau pekek kesakitan orang dilempar. Aduh, mati aku. Tolong. Perkampungan di tengah pulau tiba-tiba juga kacau. Para penghuni yang semula tidur dan lelap bermimpi indah-menda. Ribut. Bayangan-bayangan menyambar di rumah-rumah kecil ini dan pintu atau jendela gedebrakan. Seseorang menendang atau menghancurkan itu. Dan ketika piring kelas juga berkerontangan di tendang orang-orang ini, meja kursi jungkir balik maka tampaklah seorang kakek terkekeh-kekeh dan munculnya serta menghilang di antara orang-orang lain. Hehehe, mana si leiker yang manis? Ayo, ayo kesini, orang ganteng. Ku selamatkan dirimu dari tangan musuh-musuhmu. Ayo keluar dan tinggalkan pulau. Di tempat lain di sebelah barat juga kacau. Seorang pemuda menggendong busur tertawa-tawa pula. Ia bergerak dan berkelebatan amat cepatnya sementara tangannya bergerak-gerak melontar daun-jedaun muda. Ia menyambit siapa saja tanpa pandang bulu, kesannya berandalan akan tetapi hasil perbuatannya mengejutkan. Siapapun yang tersambit daun ini menjerit, pasti terguling dan berteriak-teriak karena daun itu melekat kulit. Kalau dicabut meninggalkan luka lebar, berdarah. Dan ketika ia tertawa-tawa dan pemuda inilah kiranya yang menyerang Chao Chiang Kun dan Pak Tai Hiap tadi, geraknya begitu cepat bagai bayangan iblis maka ia hanya mengganggu orang-orang yang berlarian sementara matanya mencari-cari dan berkali-kali mulutnya mendesah. Leiker, di mana kau? Ayo keluar dan mariku selamatkan. Kiranya kakek dan pemuda ini sama-sama mencari orang yang sama. Mereka berkelebatan di sekitar perkampungan dan barak-barak kecil. Dua kali mereka bertemu. Akan tetapi ketika keduanya sama terkekeh dan pemuda itu menghentikan sambitan daunnya maka ia berseru atau bertanya pada kakek tua itu. Suhu sudah menemukan? Di mana si licik itu? Hehehe, sama seperti kau. Aku juga belum menemukan keparat itu, si Yau Toh akan tetapi ia masih di sini. Ayo putari sekali lagi dan bekuk leharnya. Pemuda itu tertawa, berkelebat dan lenyap lagi. Ia ternyata si Yau Toh, unta kecil, dan kakek itu siapa lagi kalau bukan si Yau Weng Jin, bayangan pemanah Raja Wali, kakek aneh namun berkepandaian tinggi yang dulu kita kenal mengganggu Kang Hu dan Kui Yang. Maka miliar kakek ini tahu-tahu berada di Ang Bitu, tengah malam. Dan mencari-cari tawanan penting dapat dibayangkan betapa berat tugas Cao Chiangkun harus berhadapan dengan kakek sesakti ini, padahal dengan muridnya saja, si Yau Toh si bocah nakal yang kini telah menjadi seorang pemuda itu ia harus terhuyung dan pak tai hiap bahkan terpelanting oleh sambitan sehelai daun. Pulau Alis Merah memang tiba-tiba gaduh. Ternyata bukan hanya kakek dan muridnya ini saja yang menyatroni tempat itu melainkan puluhan orang lain berpakaian hitam-hitam, pakaian yang menyembunyikan tubuh mereka dari gelap. Akan tetapi karena Cao Chiangkun membuat tempat itu terang-benderang dan seluruh pasukannya berjaga ketat. Maka kedatangan orang-orang ini tak terlewatkan juga akan tetapi beberapa pasang lampu mulai dihancurkan. Sebagian tempat gelap gulita, perak-perang, keadaan semakin kacau. Para pengawal bertabrakan sesama teman sementara pendatang baru itu menyelinga penak. Mereka menghajar juga pasukan Cao Chiangkun yang menghadang. Dan karena di mana-mana terjadi kegaduhan dan suasana begitu hingar-bingar maka perkampungan tiba-tiba padam dan bukan meneruhnya ketika penghuni dan tamu tak diundang berdebukan di dalam gelap. Mereka saling tumbuk. Aduh! Oha, Jahanam keparat! Cao Chiangkun sampai menerli. Ia mencak-mencak dan memaki serta menyuruh menghidupkan lagi lampu-lampu baru. Yang pecah diganti. Akan tetapi ketika kembali padam disambut batu-batu sekepalan dan entah siapa yang melakukan ini akhirnya Angbi itu begitu gaduh dan kebakaran mulai melanda bagian timur perkampungan. Api dan asap menjelat cepat. Angkasa menjadi hitam. Tolong, tolong! Ah, pakaian ku! Celan aku! Aduh, tolong, Cao Chiangkun! Pakaian ku habis terbakar. Celan aku seorang pria muda melolong-lolong di tepian sana telanjang bulat. Ia baru saja buang air besar ketika pantatnya terjilat. Seorang usil melempar bara api membuatnya kaget, meloncat dan tunggang-langgang akan tetapi bara kecilnya dimakan si jago merah. Kejadian begitu cepat. Maka ketika ia berteriak-teriak histeris namun akhirnya roboh, sebuah bayangan tertawa ditahan mendadak bayangan ini meloncat dan, ditendangnya penghuni yang telanjang bulat itu. Beres api menyambut tubuhnya dan kontan penghuni pulau alis merah ini menjerit-jerit. Ia keluar dengan tubuh hitam, menggelikan tapi sekaligus juga menyedihkan. Dan ketika ia lintang pukang dan jatuh bungun, seseorang berseri dan tertawa di kegelapan maka orang ini lenyap di balik pohon-pohon rindang dan selanjutnya di empat penjuru kebakaran mulai mengamuk. Jelas ada seseorang yang mengacau dan ingin membuat suasana keruh. Hei, berhenti. Siapa kau Pak Thon, yang sejak tadi bertugas melindungi Lun Ongya tiba-tiba membentak dan berkelebat melihat bayangan mencurigakan. Ia tak ikut menyambut rombongan tamu ketika di pantai tadi. Hanya kakak dan adik perempuannya yang menyambut. Maka ketika bayangan merah berkelebat di luar pintu dan itulah Beng Li yang marah dan gusar mencari-cari tawanan maka bentakan pemuda ini disusul gerakannya menyambar dan mencengkeram. Pak Han mengira musuh berkeliaran. Duk-duk empat lengan beradu dan pemuda itu terpental. Bukan main kagetnya pemuda ini sementara bayangan itu pun berhenti. Terjadi salah paham. Beng Li menyangka inilah salah satu pengacau yang mendatangi Ang B2. Maka ketika alis wanita itu terangkat dan kemarahan membuatnya tak berferpikir panjang mendadak. Wanita gagah ini berkelebat dan kini menerjang pemuda tinggi besar itu, rambut meledak sementara pedang pun tiba-tiba dicabut. Bagus, kau kiranya pengacau liar itu. Mari rasakan hadiah dari ku dan roboh atau kau mampus. Tartar rambut hitam gemuk menyambar tanpa ampun dan Pak Han tentu saja kaget bukan main. Ia terbelalak dan terpesona oleh wajah cantik gagah ini. Pakaian serba merah membuat wanita itu begitu mempesonanya. Akan tetapi ketika rambut menyambar dan pedang juga mendesing menusuk dadanya. Cepat sekali maka ia melempar tubuh membanting diri bergulingan. Kaget bahwa ia disangka pengacau. Hei, tahan, tunggu dulu. Kau siapa dan kenapa berada di sini? Aku undangan Chao Chiang Kun. Akan tetapi Beng Li tak percaya begitu saja. Ia tadi diserang dan dicengkeram dan kalau ia tidak menangkis dan bergerak cepat tentu ia roboh. Dari lengan pemuda itu menyambar pukulan kuat, tanda bahwa pemuda ini bukan orang sembarangan. Dan ketika pemuda itu masih dapat meloncat bangun. Setelah terpental, tanda seorang yang berkepandaian cukup maka ia tak mau tertipu oleh seruan atau kata-kata pemuda ini. Lawan bisa saja mengecohnya dalam usahanya menyelamatkan diri. Tak perlu banyak cakap atau pura-pura kepadaku. Mampus dan robohlah atau serahkan jiwamu baik-baik. Pak Han kelabakan. Tiba-tiba ia dikejar dan mendapat tikaman berantai, rambut masih juga meledak hingga ia bergulingan menjauh. Ia terkejut dan pucat bahwa lawan begitu ganas. Tak disangkanya lawan secantik ini dapat seganas itu. Akan tetapi ketika ia mulai marah dan mengelak serta menangkis sana-sini, dua kali ia menampar badan pedang maka berkelebatlah bayangan kakaknya dan itulah yang menguntungkan. Xiao Hu Jin, itu adikku. Jangan serang. Beng Li terkejut. Ia menghentikan pedangnya dan membalik menghadapi pemuda ini. Di dalam cahaya lampu yang temaram akhirnya terlihat juga persamaan dua pemuda itu. Wajah Pak Han dan kakaknya memang mirip, juga tubuh yang sama-sama tinggi besar itu. Maka ketika ia terbelalak dan akhirnya mengerutkan. Kening, lawan meloncat bangun di sana maka Pak Han tak kalah terkejut mendengar seruan kakaknya tadi. SW Iko, siapa dia ini? Kenapa baru ini kulihat? Dia adalah putri Fang Tai Hiap, Enci Beng Li. Dialah yang datang mengantar tawanan penting bersama suaminya Franky. Cepat minta maaf dan mari bantu aku menemukan tawanan, hante. Leiker lolos dan kini banyak dicari-cari Pak SW Iko menjelaskan kepada adiknya dan tiba-tiba seng adik bergetar. Ada rasa kecewa bahwa si cantik jelita ini seorang nyonya. Dia salah kira, bukan gadis. Akan tetapi terkejut bahwa itulah putri Fang Fang atau murid Liang San. Maka pemuda ini cepat menjura dan berkata. Ah, maafkan aku. Aku tak tahu, Enci. Aku, aku sedang menjaga Lun Ongya di sini. Berat bagi pemuda itu untuk menyebut Tenci karena tiba-tiba perasaannya menjadi tawar. Ia terlanjur tertarik dan hampir jatuh cinta oleh lawan yang liai ini, gagah dan cantik jelita. Akan tetapi ketika ia sudah menyatakan maafnya dan Beng Lip pun lenyap kemarahannya maka wanita ini tiba-tiba berkelebat dan meninggalkan tempat itu. Ia pun meminta maaf tak tahu menahu. Tak apalah, aku juga minta maaf. Kalau begitu bantu aku bersama kakakmu, saudara Pak Han. Tawanan lolos dan ia amat penting bagi kita. Pak Han menarik napas dalam. Saat itu muncullah Lun Ongya dan pangeran yang lembut dan halus gerak-geriknya ini menjura di depan kakak beradik itu. Ia baru saja meletakkan tubuhnya di pembaringan ketika tiba-tiba terdengar suara ribut. Maka ketika ia bertanya namun kerling dan sudut matanya lebih dekat kepada Pak Han maka seakan wajar-wajar saja ia berdiri di dekat pemuda ini. Apa yang terjadi, kenapa begini gaduh? Apa yang terjadi denganmu, Han Kong Chu, ku dengar suara dan teriakanmu. Apakah ada musuh menyerang, siapa? Maaf, pangeran sebaiknya masuk saja. Ada orang-orang berbahaya di tempat ini, tawanan penting lolos. Kami rasanya tak dapat menjaga paduka lagi dan mohon paduka bersembunyi di dalam. Ah, ada musuh. Dan aku hendak ditinggalkan sendirian. Tidak, jangan lakukan itu. Harap Han Kong Chu tetap bersamaku dan jangan biarkan aku sendiri. Bagaimana kalau aku diculik lagi? Benar, Pak Han tiba-tiba berkata kepada kakaknya. Agaknya aku harus tetap melindungi pangeran, SWI Ko. Kupikir cukup banyak orang mencari tawanan. Kau pergilah dan biar aku di sini. Seng kakak berkerut kening, namun akhirnya mengangguk. Tentu saja ia tak tahu bahwa Seng adik sedang dilanda kecewa, yakni bahwa wanita gagah perkasa tadi sudah bersuami, bukan gadis. Dan Karin lebih baik ia di situ melindungi Lun Ong ya, tak perlu bertemu lagi dengan wanita itu. Maka Pak SWI tak tahu bahwa adiknya masih terpukul, apalagi alasan itu pun memang tepat. Maka berkelebat meninggalkan adiknya pemuda ini pun berseru, baiklah, jaga baik-baik pangeran. Lekas bersembunyi dan masuk ke dalam, hantai. Di luar ada musuh-musuh berbabaya yang jauh lebih liai daripada siang tadi. Yang begitu girang malah Lun Ong ya. Pangeran yang menyangka pemuda ini suka kepadanya mendadak menyambar lengan Pak Han. Tentu saja ia tak tahu bahwa pemuda ini sedang kecewa oleh peristiwa tadi, masih terbayang oleh kegagahan dan wajah Beng Li. Maka ketika ia menggandeng dan malah merangkul pemuda ini, Pak Han terkejut. Maka bisikan pangeran itu semakin membuat putra Pak Tai Hiap ini terkejut lagi. Terima kasih, tak sia-sia aku menjatuhkan pilihan kepadamu. Terima kasih, Han Kong, eh, Hante. Terima kasih bahwa kau mau menemani aku. Mari kita ke dalam dan tutup pintu kamar rapat-rapat. Biarlah kita tidur bersama dan jangan hiraukan segala keributan itu berkata begini Lun Ong ya meremas dan merabai tubuh Pak Han dengan halus dan tiba-tiba ia pun mencium punggung pemuda ini. Pak Han bagai tersengat ketika sesuatu yang tidak wajar dirasakan. Seng pangeran sudah menggelandot manja. Dan ketika ia ditarik dan sudah dibawa ke dalam, Seng pangeran menutup pintu barak maka ia pun sudah diajak ke atas pembaringan dan wajahnya tahu-tahu diciumi halus. Pak Han begitu kaget sampai terlonjak. Ia masih begitu hijau akan tetapi ketidakwajaran ini dirasanya juga, apalagi ketika Lun Ong ya meniup padam api lilin. Maka melepaskan diri dan berkelebat keluar pemuda ini pun tiba-tiba berseru, menggigil. Ong ya, aku tidak mengantuk. Biar aku di luar saja. Lun Ong ya tertegun. Dia adalah seorang laki-laki yang khas akan belayan dan kasih sayang laki-laki pula. Melihat Pak Han yang begitu gagah dan tegap kuat sudah membuat ia tergila-gila. Hanya karuna ia berwatak halus dan amat hati-hati maka ia tak segera mendekati pemuda ini. Kerling dan pandang matanya saja yang menyambar-nyambar, dua kali ia membuat pemuda itu tersipu jengah. Maka ketika ia merasa mendapat kesempatan akan tetapi ternyata salah, atau mungkin pemuda itu kaget. Maka pangeran ini pun bersikap hati-hati dan siapa Pak Han membuat ia sadar bahwa ia tak boleh terlampau bergesa. Lun Ong ya menarik napas dalam, menenangkan sesuatu yang terasa robek. Ia sedikit terluka oleh sikap pemuda itu. Akan tetapi tersenyum dan sudah menguasai perasaan hatinya lagi maka ia menyalakan lilin yang tadi ditiupnya padam. Lalu bergerak membuka pintu barak ia pun sudah melangkah tenang menjura di depan pemuda itu. Pak Han masih panas dingin di sudut. Maafkan aku, maafkan semua sikap dan kelancanganku. Aku hanya terlampau girang bahwa kau mau menjaga dan melindungi aku, Han Kong Chu, mengira, mengira diriku sahabatmu yang cocok. Akan tetapi, ah, rupanya diriku terlampau kotor dan tak cocok untukmu. Maafkan dan biarlah aku kembali. Dan silahkan bantu kakakmu kalau tempat ini memang didatangi musuh. Aku dapat menjaga diriku. Pak Han terkejut, Lun Ong ya berkaca-kaca. Lalu sebelum ia menjawab atau mengatakan sesuatu mendadak pangeran itu membalik dan setengah berlari menutup pintu baraknya lagi. Tangis ditahan tak dapat disembunyikan juga, terseduh, persis gadis manja. Ong ya Pak Han menjadi tak enak dan tiba-tiba ia pun meloncat. Kalau ada apa-apa dengan pangeran ini padahal sumbernya adalah dirinya tentu ia bakal tak enak sekali. Rasa bersalah tiba-tiba datang. Ia tiba-tiba merasa terlampau kasar dengan sikapnya tadi. Maka bergerak dan sudah memasuki bilik Lun Ong ya, berdiri dan menjurah hormat pemuda ini cepat-cepat meminta maaf. Ia tak mau diteguh rayahnya nanti. Ong ya, maafkan aku. Aku, aku tidak menganggapmu seperti itu. Justeru akulah yang tak pantas dan tak cocok untukmu. Aku tak bermaksud apa-apa selain bahwa aku belum mengantuk. Tidur dan biarlah aku berjaga dan tentu saja aku tak akan meninggalkan tempat ini. Tidak, tidak, aku ingin sendiri. Keluarlah, Han Kongcu, pergilah. Aku tiba-tiba merasa tak berharga dan ingin mati saja. Aku, ah, aku memang orang kutukan lalu menggugup menutupi mukanya dengan bantal maka pakham pun terkesima dan tergetar hebat. Apalagi ketika tiba-tiba Seng Pangeran meloncat bangun dan menumbukkan kepalanya ke dinding. Ong ya pemuda itu tak mampu menahan teriakannya lagi dan seketika itu berkelebat. Ia tentu saja tak akan membiarkan Lun Ong ya celaka, di tangannya lah keselamatan Pangeran ini. Maka ketika ia mencengkeram namun sebagian dari Pangeran terlanjur beradu, lecet dan berdarah maka Lun Ong ya bagai anak kecil merontah-rontah. Tidak, lepaskan aku. Tidak, Han Kongcu, tidak. Biarkan aku mati dan jauhilah aku. Aku manusia tak berharga, duk-duk. Dua kali kepalanya sempat menumbuk lagi dan pakhan menjadi terkesiap. Ia menarik dan apa boleh buat menotok Pangeran ini, Lun Ong ya mengeluh, lumpuh, roboh terkulai. Dan ketika ia gemetar menggeleng berulang-ulang maka ia berlutut membujuk Pangeran ini, kata-katanya jelas kebingungan. Aku, eh, paduka jangan bunuh diri. Keselamatan paduka di tangan hamba. Kalau paduka ingin hamba di sini, biarlah hamba di sini. Paduka, eh, jangan bunuh diri. Kau benar-benar ingin menemani aku di sini? Tidak di luar. Benar, paduka. Asal, asal paduka tidak berbuat nikat. Kenekatanku tergantung dirimu. Kalau kau tak menghargai aku tentu saja lebih baik aku bunuh diri, Han Kongcu. Aku, aku merasa tersiksa di tempat ini. Mati agaknya lebih baik. Tidak, paduka tak boleh berpikiran seperti itu. Itu pikiran pendek. Baik, kalau begitu bebaskan totokanku dan biarkan aku berdiri. Kau telah berjanji untuk tetap di kamar ini menemaniku. Akan tetapi, eh, paduka tak akan melakukan seperti tadi, bukan? Bukankah paduka tak akan mengulangnya? Apa yang kulakukan? Aku hanya melakukan sesuatu sebagai tanda kagum kepadamu. Aku suka. Kepadamu, tak perlu kusangkal. Akan tetapi kau tak suka dan menolaknya. Hatiku sakit. Maaf, Pak Hans Murat menggigil. Hamba, hamba tak biasa menerima itu, ongnya. Hamba, hamba takut. Takut? Kau seorang laki-laki keturunan Pak Tehiyap. Ah, sungguh tak ku percaya. Kau gagah dan jantan, Han Kongau. Kau bukan keturunan orang lemah. Aku tak melakukan apa-apa yang lebih dari itu. Kau bohong. Pasti karena aku orang kutukan maka sengaja kau menghindar dan tak ingin ku dekati. Kalau itu yang benar biarlah kau pergi dan aku mati di sini. Tidak, jangan Pak Han menjatuhkan diri berlutut. Asal paduka tak melakukan lebih hamba bersedia di sini. Akan tetapi kalau paduka membuat hamba takut terus terang hamba tak sanggup. Hehehe halun ongnya tiba-tiba tergelak, pemuda itu telah membebaskannya. Kau aneh dan membuatku penasaran, Han Kongcu. Aku bukan seekor harimau buas yang harus membuatmu ketakutan. Baiklah lihat sendiri nanti dan sekarang temani aku tidur. Aku merasa aman kalau kau bersamaku. Aku tak melakukan apa-apa. Pak Hon panas dingin akan tetapi tentu saja tak dapat menolak. Bukankah lun ongnya berjanji tak akan melakukan apa-apa? Mungkin sikapnya tadi memang benar tanda kagum, tanda suka, tanda yang baginya aneh karena harus menciumi muka segala, laki-laki sama laki-laki. Akan tetapi karena ia harus memujuk dan pandai menjaga perasaan pangeran ini, bukankah keselamatan lun ongnya dipundaknya maka ia pun terpaksa mengikuti ketika pangeran itu minta tidur bersama. Lampu lilin lagi-lagi ditiup padam. Mula-mula memang tak ada sesuatu yang dilakukan pangeran inilah menghadap tembok, sementara Pak Hon membelakangi punggungnya. Akan tetapi karena lama-lama terasa pegal dan lun ongnya bertanya bolehkah dia membalik, berhadapan dengan pemuda itu maka tak ada jawaban lain bagi Pak Hon kecuali mengangguk. Dan Seng pangeran tersenyum. Kau tak takut berhadapan muka. Tempat ini gelap, ongnya, lagi pula kenapa takut. Bagus, dan kau tak takut bila ku pegang, bukan? Atau putra seorang jago seki yang harus ketakutan seperti anak kecil? M-m-m-m, ini, ini tentu saja tak apa-apa. Hamba tidak takut. Hush, jangan menghamba, aku tak suka dengar itu. Tadi kau bersikap aku dan kau, tidak hamba. Maaf, pangeran, hem, eh, aku bingung. Sebaiknya paduka tidur dan dengarlah betapa keributan masih terus berlangsung. Di luar perkampungan ini tentu terjadi pertempuran seru. Lun ongnya tiba-tiba sadar akan tetapi celakanya gerak tubuhnya merapat di tubuh Pak Hon. Tiba-tiba ia menggigil dan berbisik di telinga pemuda itu bahwa pertempuran berlangsung seru di luar, ia lupa. Dan ketika ia seakan orang ketakutan dan melekatkan tubuh di punggung pemuda itu maka jari dan bisikannya membuat pemuda ini berbesir. Han Kong Chu, aku takut. Aku, aku tak ingin kau tinggalkan. Pak Hon berdepak keras. Kalau saja Lun ongnya hanya memeluk dan melekat biasa tentu ia tak akan berjengit. Akan tetapi pangeran itu merabah pahanya, turun dan akhirnya mengenai yang tak seharusnya disentuh. Memang seakan tak sengaja namun membuat darah pemuda itu terkesiap. Dan ketika ia berseru perlahan namun celakanya malah diperketat, napas pangeran mendengus mendadak pangeran itu membuka kancing celananya dan berakt pintu kamar ditendang seseorang dan itulah saatnya bagi pemuda ini melempar tubuh berjungkir balik. Jari seng pangeran sudah terlampau nakal. Siapa itu berani mati mengganggu orang? Jahanam Pak Hon membentak untuk melepas malunya dan makiannya ia tujukan kepada penendang pintu ini. Dari gelap ia melihat bayangan seorang pemuda, punggung memanggul busur dan pemuda itu terkekeh-kekeh. Sinar bulan menerangi kamar itu. Dan ketika ia melihat betapa Pak Hon kedodoran, kancing celananya terbuka tak sadar maka pemuda ini merah pada melihat lawan menuding. Jari-jari lunong ya memang terlampau usil. He he, kau, ah, ha ha ha. Celanamu terbuka, sobat, rupanya kalian asik bercinta di sini. Uh, kau pasti bukan lunong ya dan itulah pasti pangeran yang ku cari-cari. Pak Hon masih menggigil dan pucat oleh tudingan ini ketika lawan tiba-tiba berkelebat melewati dirinya. Lunong ya memang di situ di atas. Pembaringan, terkejut dan membelalakan matu namun berteriak keras ketika tahu-tahu disambar. Tentu saja ia kaget, pendatang ini tak dikenal. Akan tetapi ketika ia tertangkap dan roboh tertotok, mengeluh dan berpindah cepat maka Pak Hon baru sadar ketika lawannya itu bergerak dan meloncat keluar. Ia tiba-tiba begitu gusar dan marah. Hei, hei, lepaskan pangeran atau kau mampus pemuda ini berkelebat dan tentu saja ia melepas pukulan Louis Chiangnya. Lawan lewat begitu enak dan seakan tak memandang sebelah mata, ia begitu marah. Akan tetapi ketika pukulannya mengenai punggung lawan namun ia yang terpekik dan terpental maka Pak Hon kaget bukan main betapa lawan tertawa-tawa meneruskan larinya. Haha, kekasihmu ini tak kuapa-apakan. Sabarlah, kelak ku kembalikan juga. Pak Hon begitu kaget. Ia melempar tubuh bergulingan meloncat bangun namun lawan sudah berada di luar pagar. Geraknya sungguh cepat sekali. Akan tetapi karena ia begitu marah dan pangeran itu pun tanggungannya, ia tak mungkin melepaskan. Lawannya ini maka pemuda itu pun membentak dan berkelebat mengejar. Penculik hina, lepaskan pangeran namun lawan tak menggubris. Ia tertawa mengecek dan tiba-tiba menjejakan kedua kakinya. Bagai siluman tau-tau lenyap. Dan ketika Pak Hon terkesiap sampai berseru keras maka berkelebatlah bayangan kakaknya dan juga adiknya. S.W.I.K.O. Han kau di sini. Benar, dan kulihat lunongnya di bawah orang. Eh, apa yang terjadi, Han T., kau tampak pucat. Pak Hon memang pucat dan akhirnya merah pada melihat adik dan kakaknya berkelebat di situ. Ia membetulkan kancing celana membuat seng kakak aheran, Pak Lian malah membuang muka. Dan ketika Pak S.W.I.K.O. bertanya apakah seruannya betul, ia melihat lunongnya di bawah seseorang maka Pak Hon menggigil setengah tergagap. Benar, iya, ia diculik jahanam itu. Seseorang merampasnya dariku, S.W.I.K.O. Ia bergerak cepat dan lihai sekali. Pukulanku mental. Tunggu, bagaimana bisa begitu? Dan kenapa pakaianmu tak keruan? Aku, eh, aku bertanding dengan jahanam itu. Ia meraih dan hampir merobek pakaianku. Kalau begitu kejar, ia belum jauh Pak Lian tiba-tiba melengking dan Pak Hon lega oleh seruan adiknya ini. Ia melihat sinar matuk kakaknya yang aneh. Sebagai sesama pemuda ada sesuatu yang ditangkap kakaknya itu, lama-lama ia pasti ketahuan. Maka ketika adiknya meloncat sementara ia pun tak mau terlalu lama dipandang mendadak ia pun berkelebat dan berseru. S.W.I.K.O. Lian Mui benar, lah belum jauh. Mari kejar dan tangkap jahanam itu. Pak S.W.I. tak dapat berkata apa-apa selain mengangguk dan mengejar. Tiba-tiba ia pun tak memperhatikan keandahan yang dirasanya tadi, betapa kancing celana adiknya menyingkap. Maka bergerak dan menyusul berkelebat akhirnya tiga muda muri sekilang ini memburu si penculik. Kegeparan melanda di mana-mana. Kalau semula Chao Chiang Kun dan Pak Tai Hiap terkejut oleh lontaran daun yang membuat mereka berteriak maka apa yang terjadi selanjutnya betul-betul di luar dugaan. Seorang kakek muncul, terkekeh-kekeh. Dan ketika mereka tertegun melihat kakek itu maka kakek ini justru melotot dan berseru kepada mereka, terutama Chao Chiang Kun. Sikap dan lagaknya seperti menghadapi seorang anak kecil ingusan. Hi, di mana bule busuk bernama Leiker. Kau tentu tahu. Chao Chiang Kun kaget bukan main. Ia mengelak dan hendak menghantam kakek ini akan tetapi lengan kiri kakek itu terulur begitu cepat. Tahu-tahu pundaknya dicengkram. Dan ketika ia menggerakkan tangan kanan yang memegang golok, membacok namun lumpuh maka ia pun tahu-tahu diangkat dan dihardik lagi, kumis kakek itu bergerak-gerak. Hi, ku tanya sekali lagi. Mana si bule Leiker? Ia tadi di sini. Tentu saja perwira ini mengeluh. Ia tak dapat menjawab karena pundaknya begitu sakit. Kakek itu seakan menenteng seekor kelinci dan ia begitu tak berdaya, sungguh bukan main kagetnya panglima ini. Dan karena ia hanya meringis dan menahan sakit, tak menjawab maka, beruk, dibantingnya tubuhnya dan Chao Chiang Kun setengah pingsan. Punggungnya seakan remuk. Sialan, kau tiada ubahnya babi malas, ditanya pun tak bisa jawab. Baiklah duduk manis di situ dan aku tanya yang lain. Kao Chiang Kun meremelek. Ia bukannya kenikmatan melainkan justru menderita amat sangat. Bantingan itu membuatnya tak mampu berdiri. Jangankan berdiri, duduk saja seluruh tulang-tulangnya berkerotokan. Sendi-sendinya seakan MRO toli, berlepasan. Maka ketika ia menahan sakit dan sampai mengeluarkan air mati saking nyerinya maka Pak Tai Hiap yang tak jauh dari situ tiba-tiba ditangkap kakek aneh ini. Bukan main kaget dan herannya jago setiang itu. Hi, kau? Tentu kau pun bisa menjawab pertanyaanku. Nah, mana si bule leikar atau aku melemparmu seperti babi malas di sana itu? Sama seperti Chao Chiang Kun maka pendekar ini pun mengelak dan menangkis. Ia tentu saja marah dan melotot di pelototi orang. Kakek ini seperti bertanya kepada seorang bocah saja. Akan tetapi ketika ia membentak dan mengelak namun jari-jari kakek itu terulur, ia kaget bukan main maka lengannya pun tersentuh dan, duk, mendadak. Seluruh tubuhnya kesemutan dan tau-tau tertangkap serta diangkat kakek itu. Hehehe, kau bocah besar tentu tak suka main-main dengan aku. Ayo katakan di mana bulai itu atau aku melemparmu ke pecomberan. Pak Tai Hiap mengerahkan tenaga. Sebagai Chao Chiang dan amat terkenal dengan tangan kilatnya maka ia mengerahkan Sinkang membebaskan diri. Tentu saja ia tak sudi menyerah, apalagi mentah-mentah. Namun ketika dirasanya betapa seluruh tubuhnya tak dapat digerakkan, betapa Sinkangnya macet total maka terbelalak dan sadarlah dia bahwa kakek dihadapannya ini seorang manusia luar biasa, apalagi ketika ia bertemu pandang dengan sepasang metu mencorong berkilat-kilat. Hehehe, tak mau bicara? Baik, aku melemparmu namun ketika pendekar itu cepat-cepat berseru bahwa ia tak tahu juga bahwa ia pun mencari tawanan itu maka kakek ini memandangnya, menyeringai. Kau tidak bohong? Kau tidak menipuku? Sumpah demi segala dewa. Aku Louis Chiang Pak Ju bukan orang yang suka berbohong, orang tua aneh. Siapa kau dan apa perlu mencari orang itu? Kau bukan penghuni sekitar Ang B2. Louis Chiang Pak Ju? Hehehe, pantas. Kalau begitu turunlah dan cari serta bantu aku. Kalau nanti tertangkap harap berikan padaku dan jangan dikangkangi sendiri kakek itu tak menjawab malah tertawa lebar mendengar siapa lawannya. Kiranya jago sekiang. Akan tetapi karena ia tak memandang sebelah metu dan terkekeh serta melontarkan tawanan maka pendekar itu dilemparnya tinggi sekali dan tentu berdebuk kalau pendekar ini tidak mengerahkan ginkangnya berjungkir balik, turun dengan ringan. Pak Tai Hiap mengeluarkan keringat dingin. Tiba-tiba ia merasa gentar dengan hadirnya kakek ini. Kalau ada dua orang seperti itu tentu semua orang celaka. Ah jangan-jangan kakek itu si pelempar daun. Maka berteriak dan bertanya apakah kakek itu penyerangnya tadi, seng kakek berhenti sejenak maka jawabannya membuat Pak Tai Hiap tertegun. Aku menyerangmu dengan daun. Melemparmu. Hehehe, sekali tiup saja kau dapat ku terbangkan keluar pulau ini. Jangan main-main, orang si Pak, ku tendang pantatmu nanti. Pendekar ini membelalakan metu di tempat sementara kakek itu lenyap lagi. Tanpa banyak suara bayangannya melejit bagai siluman. Dan ketika terdengar keluhan atau rintihan cao chiangkun maka pendekar ini berkelebat dan dilihatnya rekannya itu menggeliat. Aduh, keparat jahanam kakek itu. Siapa dia? Tai Hiap, aku dirobohkannya begitu mudah. Ia iblis. SST, jangan keras-keras. Aku pun merasakan kelihayannya, chiangkun, akan tetapi kulihat bukan kakek ganas. Ia hanya aneh dan berkepandaian tinggi namun sepak terjangnya tidak jahat. Tidak jahat? Ia membantingku di sini, tulang-tulangku seakan retak-retak. Sudahlah harap chiangkun bangun dan biarku urut. Kalau kakek itu jahat tentu kau dibunuhnya, akan tetapi tidak. Kita kedatangan orang-orang berkepandaian tinggi dan jelas bukan lawan kita. Sebaiknya cari orang-orang muda liangsan itu dan kita serahkan kepada mereka.